Intro 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 Sertu Roberto Simbolon Prajurit Satgas Raider 303 TKR Bergugur dalam insiden kontak tembak kontra kelompok kriminal bersenjata Di distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada minggu 9 April 2023 Pukul 4 sore waktu Indonesia Timur Kontak tembak pecah setelah KKB di bawah pimpinan Aibon Komunia menyorang TNI di Sugapa Kapendam 17 Cendrawasi Kolonel Kav Hermantaryaman menyebut jenazah Roberto Simbolon Kini dievakuasi ke RSUD Mibika pada Senin 10 April 2023 Humas RSUD Mibika, Luki Mahakena mengatakan pihaknya telah menerima jenazah korban dan kini sudah dilakukan visum Luki menambahkan nantinya jenazah akan dibawa ke Koramil 171002 Timika untuk disemayamkan Hingga berita ini diturunkan, jenazah masih berada di ruang jenazah RSUD Dan direncanakan dipulangkan ke kampung halamannya di Medan, Sumara Utara Kasus penembakan KKB yang menewaskan serta Robertus hanya berselang satu minggu Sejak penembakan kehadapan Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih